Ya semoga kabarnya sehat dan tetap semangat Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa untuk rahmat, saudara rahmat untuk memulai doanya Siap, untuk pembelajaran, berdoa mulai Selesai Oke terima kasih rahmat Oke sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini kita akan absensi dulu Saya absensi Bahrul, Dava Irlampang, Iwan Pasa, Muhammad Zainak Asikin, Nasrullah Tewa Rahmat Sutono Tewa Pemasangan PHB Jadi kemarin yang kedua pembelajaran yang lalu itu ada praktek untuk PHB dan ada praktek untuk pemasangan Installasi Industri Kecil Nah yang ketiga ini Ini Sebenarnya instalasi 3 fase itu tidak jauh berbeda Ketika kemarin sudah belajar instalasi 1 fase tentunya untuk yang kedua 3 fase ini tidak akan kesulitan Nah Dari materi kemarin Kalau instalasi Kalau instalasi yang 1 fase kemarin berapa grup Tiga Tiga grup atau dua Dua grup Terima kasih Nah Dua grup itu sebenarnya diambilkan dari fase salah satu Bisa R Bisa S Bisa T Nah Kalau logikanya kemarin sudah tahu kira-kira Oh ternyata kalau satu fase itu cuma mengambil salah satu fase Dari salah satu R atau S atau T Nah sekarang Itu fase-fase 3 ini dipakai Fase R dipakai Fase S dipakai Fase T dipakai Nah kemarin waktu pembelajaran pertama dan kedua itu ada persoalan ketika sebuah PHB Peranatan PHB itu turun Ternyata kemarin setelah dibuktikan Karena beban perhitungannya tidak sesuai dengan rekapitulasinya Harusnya yang dipakai itu tidak sesuai Sehingga bebannya itu lepas tidak kuat Akhirnya dicoba Seandainya kita hitung misalnya Ketemu arusnya segini dikasih encili gini Ternyata kemarin untuk menjajal kontor tidak turun kan Nah itu laporannya Nah kali ini sebenarnya masih berlanjut Instalasi 3 fase itu hanya dibagi-bagi ke dalam kelompok Sehingga persoalannya kalau ada terjadi salah satu gangguan fase Fase tidak mati Nanti akan kita buktikan Jadi kalau ada gambar fase R Apakah S mati atau T mati Nah itu keuntungannya Dia akan memberikan keuntungan daya yang tinggi Dan keuntungan yang lain adalah Jika terjadi gangguan di salah satu fase Instalasi 3 fase tidak mengganggu yang lain Nah ini yang untuk ST nya Nah tujuannya sama Sebenarnya di instalasi yang satu fase yang minggu lalu itu Kalau misalnya dibuat 2 grup atau 3 grup dikelompokan Misalnya stok kotak sendiri Langkut sendiri Itu tujuannya supaya tidak terjadi gangguan di satu jalur Tidak mengganggu jalur yang lain Itu sama sebenarnya Di satu fase juga seperti itu Di tiga fase seperti itu Cuman tadi kan sudah jelasin Kalau di satu fase Hanya satu dibagi dua Atau dibagi tiga Atau dibagi empat Nah sekarang Kalau Karena dari yang besar Tiga fase itu Tiga-tiga nya masuk Ada fase R Fase S Fase T Nah ini dibagi menjadi Tiga Satu untuk kelompok Satu Kelompok 2 Kelompok 3 Dan seterusnya Nah itu kira-kira sedikit penjelasannya Nah saya akan singgung sedikit Inilah yang kita sebut MCB tiga fase Bedanya kalau yang kemarin kan hanya satu ya Kalau ini sekarang ada tiga Ada tuas tiga Ini maksudnya R S T Kalau kemarin kan misalnya R kan cuma jadi satu begini kan Misalnya Satu grup nih Ini sendiri-sendiri ini Yang masuknya sempat satu Fase R atau Fase S atau Fase T Kemudian dicampar ke Nomor 1 dan nomor 2 Nomor 1 dan nomor 2 Tapi ini tetap dalam satu fase Nah kalau yang tiga fase yang Dapat jelaskan tadi Ini Ini tiga fase Nanti kalau misalnya Penjelasannya Nah ini Ini nanti gini Nanti kan ini kan fase R Fase S Fase T Berarti ini kan R S T Misalnya masuknya dari sini Tekanan masuk dari sini Berarti nanti ini fase R Dijumper ke 1 Kelompok 1 Fase S Dijumper ke 2 Fase T Dijumper ke Lompok 3 Kira-kira gambarnya seperti itu Mirip-mirip Nah dari penjelasan ini Ini ada Apa istilah-istilah yang Instalasi satu fase dan Tiga fase Ada yang bingung gak Masih ada yang Pengen ditanyakan gak Apa sudah jelas Kira-kira apa yang 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 Masih ada kesulitan Gimana Sudah jelas Oke kalau sudah jelas Pinter Terima kasih Nasrullah Oke saya mau Bagikan LKPD nya Nanti bisa di Kerjakan Terus ini LKPD nya Saya bagikan dulu Ini kelompok 1 Ini kelompok 2 Ini kelompok 3 Dibatang dulu Itu Nah Tujuan pembelajaran dari Setelah melakukan Materi ini Pembelajaran ini Yang pertama Tujuannya Adalah Supaya Setelah Melakukan diskusi Dan Bertukar pikiran Peserta didik Dapat Memahami Prosedur pemasangan Instalasi Tiga fase Sesuai Kuil Dengan benar Ini kemarin sudah Yang pertama itu Melalui Diskusi kelompok Peserta didik Dapat Menggambarkan Diagram Satu garis Makanya nanti pakai Diagram Satu garis Ketika akan Melakukan Pelaksanaan Pemasangan Sesuai Kuil Dengan benar Kemudian Peserta didik Setelah melakukan Proses ini Bisa Memasang PHB Instalasi penerangan Sesuai Yang Dilinginkan Yang Direncanakan Sesuai Kuil Dengan benar Kemudian Yang keempat Peserta didik Setelah Melakukan Praktek Atau Memasang Instalasi Kabel Sesuai Kuil Dengan benar Yang ketiga Dengan melakukan Praktek Peserta didik Dapat Memasang Instalasi penerangan Ini Satu fase Tetapi dalam Sistem Tiga fase Sesuai kuil Tadi sebenarnya Tiga fase itu Hanya Ini Apa namanya Pembagian Supaya lebih banyak saja Kalau kemarin yang tadi Bapak udah jelaskan Satu dibagi dua Sekarang ini Ada tiga Tetapi dibagi Menjadi Enam kelompok Nah nanti bisa dibaca Di LKPD nya itu Dipelajari Terus nanti dibuat Precapitalus Hidayanya Dibuat Hitungan untuk penampang Kabelnya Masih Penampang kabel Yang dipakai kemarin Di praktek Pembelajar pertama Dua Berapa penampangnya Berapa penampangnya 2,5 milik Kalau untuk languk 1,5 milik 1,5 Terus Kalau untuk arusnya sendiri Kalau yang 12,5 Berapa Arus Siapa yang bisa Arus 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 untuk Penampang Kabel 2,5 Dan 1,5 Kalau 2,5 Berapa maksimal 16 Ampere Kalau yang Yang 1,5 Berapa 10 Ampere Jadi bukan Bukan 450 ya Jadi Ampere Kalau ditanya Berapa arus Untuk penampang Jawabannya pasti Ampere Jadi kalau 2,5 Dengan Pemampuan Hantar 16 Ampere Kalau yang 1,5 10 Ampere Nah itu Ternyata Dibaca Itu ada Dina-Dina Seperti di Media ajar Yang Bapak sudah Bagikan Dan sudah Tadi ada Ini Penjelasan Sambil Diskusi dengan Temen-temennya Sesuai Perintah Nanti dikerjakan Soalnya Dan dikerjakan tugasnya Dan nanti Kita akan praktek Kita akan praktek Itu Kalau pembahagian beban Tidak benar Persoalan kita Kalau pembahagian beban Tidak benar Akan terjadi Gangguan pada PHB Khususnya adalah MCB Tadi Ini sama Nanti Sambil Berdiskusi sedikit Saya akan sedikit Jelaskan Mengenai Media Pembelajaran kita Nah ini adalah Langkah kegiatannya Mengawal 3 lain Ini Kan sudah dijelaskan Langkah-langkahnya Lanjut Pak Nah Dari gambar diatas Tentukan Jumlah dan Tata letak lampu Pada masing-masing rumah Dan letak saklar Dan letak kotaknya Dan AC seplit Untuk ruang Tidur Ruang keluarga Dan ruang tamu Tentukan Jumlah kelompok Yang diperlukan Tentukan Jumlah beban Daya pada masing-masing Kelompok Dan tentukan Penampang kabel Tentukan Besarnya penampang Yang diperlukan Pada masing-masing Kelompok Jadi misalnya Ini lagi nih Masing-masing Kelompok itu yang ini Yang satu fas ini Yang satu fas Ini kan Faser R Berapa Faser S Berapa ampere Faser T Berapa ampere Kita mau pakai Setengah PK 1 PK Bagaimana 250 volt itu berapa ampere berapa maksudnya berapa volt ampere 250 volt ampere bisa terima kasih jadi kalau karena ada daya nyata dan daya semu kalau daya nyata itu wa kalau daya semu itu va tentunya beda karena ada kosminyapot pekerja oke terus lanjut pak minta tolong pak ini udah jelas terus tabel pengaman nah ini nanti bisa dicek nama bahannya apa spesifikanya apa satuannya apa jadi kalau orang listrik harus tahu harus ngerti satuan-satuan untuk tegangan listrik arus listrik daya listrik penampang kabel tabel kabernya tabel dayanya itu harus sudah mulai dipelajari kembali lanjut ini analisa data dan kesimpulan nanti kalau sudah kelompok satu silahkan memberikan apa namanya perhitungannya terus nanti gambar wearing diagram supaya dipakai sebagai acuan untuk melakukan patek itu sampai disini ada kesimpulan udah sekarang kerjakan LKPD nya dan nanti memberikan presentasi ke ketua kelompok untuk kelompok kelompok satu diwakili oleh Nasrullah kelompok dua diwakili oleh Zainal kelompok ketiga di di wakili oleh Wibisono Wibisono silahkan dikerjakan nanti ada tambah sedikit ini yang dinamakan stop kontak nanti untuk AC nanti untuk AC jadi K3 rupanya lebih kuat dan aman ini biasa stop kontak INBO standar yang tadi pakai 202 tadi atau 250 V ini untuk saklar tunggal jenisnya Albu Sambil mengerjakan silahkan saklar seri jenis Albu ada yang INBO dan OUTBO ini yang jenisnya INBO harus pakai INBO DUS nah nanti akan kita praktekkan kombinasi maksudnya ada yang OUTBO dan ada yang INBO karena ada keterbatasan ada pertanyaan sambil mengerjakan LKPD Wibisono belum dibuat tabelnya total daya untuk kelompok 1, grup 1, grup 2, grup 3 silahkan total dayanya semua berapa dulu untuk instalasi tenaga yang AC dipisahkan sendiri di gambar diagram 1 garis di gambar diagram 1 garis Nah inilah contoh dari pada rekabitasi fungsi daya tuh kan kelihatan tuh nih sumber-sumbernya dibagi kalau ini dicontoh ini 9 grup ada AC ada lampu dan stok kontak nah ini contoh nih ini jelas nih pakai MCB berapa lampunya jumlahnya berapa stok kontaknya berapa dan lain-lain ini contohnya ini rekapitulasi daya berikut diagram PHP nya nah bisa dilihat ini nah ini nanti bisa dilihat juga di LKPD nya yang diminta apa tentunya tidak sama karena ini yang contoh yang di LKPD berbeda sudah ada yang ketemu untuk grup 1 fasal R belum ada sudah ada yang ketemu belum? belum lihat di LKPD nya lihat di wearing nya jadi nanti prosedur pemasangannya untuk instalasi 3 fase bentuknya disesuaikan untuk stok kontak faksanya di sebelah mana untuk lampunya untuk faksanya masuk ke terminal mana terus saklar seri saklar tunggal terus stop kontak untuk AC terus hitungan untuk MCB kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 dan seterusnya kenapa kabel yang dipakai ini semua harus diketahui karena nanti kalau ketika perhitungan antara beban yang dipakai dengan MCB besarnya tidak sesuai maka nanti akan terjadi gangguan jadi seperti sudah disampaikan terima kasih terima kasih terima kasih nanti dilihat diamatin gambarnya itu tadi oke tadi sudah informasi tentang gambar penerangan 3 fase sudah siapa yang sudah selesai? sedikit lagi pak sedikit lagi pak kita grup 5 dengan watt 660, grup 6 dengan watt 670 terus totalnya berapa itu? totalnya 3.290 3.200 itu total keseluruhan daya RST nya terus arus per ini berapa? per kasa dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu dari grup 1 sampai grup 1 itu kan kelompoknya? itu kan kamu kan katanya tadi kelompok 6 grup grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6, grup 6 grup 1 untuk apa itu? untuk AC untuk AC, AC nya berapa? 500 kenapa 500? 500 berapa dari mana? setengah PK setengah PK berarti berapa? 500 watt betul terus akhirnya MCB nya berapa ampere? 6 6 dari mana? dari arus bagi di tengah apa arus? arus dibagi tegangan arus dibagi tegangan ini saya tanya arus bukan hanya tegangan 6 dibagi tegangan kuat kali 3 500 500 dibagi berapa jadinya? 220 220 satunya berapa ampere? kira-kira 6 ampere itu? oke sebenarnya 4 ampere masih bisa terus yang kelompok terus kalau itu sudah ketahuan yang grup 2 berapa itu? dimana kiswot nya? ampere nya? MCB nya? 6 6 ampere juga? terus yang grup 3, grup 4 sampai 6? grup 3, grup 6 ampere terus? grup 4, 4 ampere terus A terus A indonya berapa? utama? MCB utama? 10 10 10 ampere dari mana? dari tegangan dikali akar 3 dikali no terus ini apa? arus? arus 3 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 4 oke terus kalau itu penata kabelnya? udah jelas? sudah itu nanti kalau sudah langsung ke praktek sana oke terima kasih di sana oke bisa kelompok yang lain mana? kelompok yang lain udah bisa? Zainal? Anu Nasrullah? Nasrullah? Nasrullah atau Zainal? mau yang kelompok 1 atau 2? kita lanjutkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya perencanaan terhadap instalasi les 3 pasai ini silahkan saya dari kelompok 2 akan menjelaskan menjelaskan rangka yang lesrik 3 pas dengan 6 grup grup 1 445 watt hasil dari 45 ditambah 400 400 dari 2 stop otak yang jumlahnya 200 200 watt terus? grup 2 660 watt hasilnya dari 60 watt ditambah 3 stop kontak 600 watt terus? grup 3 hasilnya 670 watt hasilnya dari 70 watt ditambah 600 watt dari 3 stop kontak terus? pelompok 6 pelompok 6 pelompok 6 pelompok 6 pelompok 6 945 hasilnya dari 500 ditambah 445 watt jadi total jadi total keseluruhan daya 3 pasnya berapa? 3275 3275 watt atau watt terus itu arus utamanya berapa? arus utamanya arus utamanya untuk MCB MCB nya berapa? 5 500 eh? 10 ampere 10 ampere nah jadi bukan 500 iya kalau arus itu arus 500 itu kalau disitu buatnya berapa? gak mungkin gitu loh jadi tolong diingat-ingat lagi kalau tegangan itu volt kalau arus ampere kalau daya bahan rumusnya itu titikkan diberapa itu harus tahu nah itu sekarang bapak kok tanya kenapa kok masih dibagi 6 group? apa fungsinya dibagi group itu? fungsinya kalau misalnya yang ada di salah satu MCB terdapat gangguan tidak akan nampak kepada yang lain nah ini terima kasih jadi di tujuan dibuat group itu supaya jika ada gangguan rangkaian yang lain di tempat yang lain tidak mengganggu gitu loh nanti akan kita buktikan nah masalahnya kan seperti itu gitu loh bagaimana sih kalau nanti misalnya ada gambar ini kenapa tidak mengganggu nanti akan kita tes oke udah bagus nanti langsung dipraktekkan sesuai yang di gambar diagram di ini yang kamu buat di AKPD oke ada yang di kelompok 1? tidak pengen kelompok 1 silahkan langsung eh ini menjelaskan MCB 3 FASA dengan 60 tidak sebenarnya kita potong dulu itu menjelaskan MCB 3 FASA kalau di gambar MLKPD itu apa? merencanakan 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 dena rumah dengan dengan instalasi 3 FASA bedanya sama 1 FASA yang kemarin itu apa? kalau tegang 3 FASA berapa tegangannya? 60 oke lanjut jadi di grup 1 ada ada AC 500 Watt di grup 2 ada AC 500 Watt di grup 3 ada AC 500 Watt dan di grup 4 ada lampu 445 445 Watt di grup 5 ada 690 Watt di grup 6 ada lampu plus terkontak jadi 670 Watt jadi total semua dayanya ada 3.305 Watt 3.305 Watt itu total keseluruhan dayanya nah berarti itu sudah ketahuan MCB grup 1 sampai 26 sudah ketahuan tadi kalau disampaikan oleh kelompok 2 bahwa pembagian grup ini tujuannya untuk apa tadi? untuk misalkan kalau ada yang putus tidak merempet ke bapak yang lainnya? kalau ada yang putus maksudnya kalau ada gangguan tidak mengganggu grup yang lain itu tujuan pembagian grup terus kalau misalnya pembagian daya itu kan nanti sangat penting nanti akan kita buktikan apakah kalau misalnya grup R kita ada gangguan grup S dan T tergangguat tidak oke terima kasih nasurullah 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 nanti langsung di praktekkan sesuai bagian yang diagramkan nanti bapak akan akan jelaskan nah saya ada sedikit resinya kenapa tadi ada yang beda? tadi 3.000 berapa totalnya? 3.305 Watt tempatmu 3.000 berapa? 3.275 3.275 3.275 kelompok 1? 3.305 Watt ada beda ya? ada kamu kelompok 3? 3.290 Watt 3.290 Watt kenapa kalau beda kan? ada yang ini 2.000 eh 3.009 ini nah bedanya karena tadi pada saat DRKPD Bapak Bapak lihat kira-kira itu merancangnya lampunya mau pakai berapa Watt makanya ada perbedaan enggak masalah karena belum tentu ini sama dia pakai lampu untuk kamar kamar tidur misalnya 5 Watt sini pakai 10 Watt tentunya beda intinya adalah dengan perbedaan waktu itu tadi kan nanti kan bisa ada perbedaan untuk besarnya arus nah itu nanti gini nanti pada saat dinek pelajaran selanjutnya itu nanti cara menghitung atau menentukan berapa besar buat lampu dengan ruangannya jadi kalau tadi kan masih kira-kira karena di LKPD nya kan enggak 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 masalah itu yang penting detail dan perencanaannya ee anak-anak sekalian semua sudah tahu gitu loh nah nanti di pelajaran next selanjutnya itu pertama kita juga akan belajar bagaimana menentukan titik lampu pada sebuah ruangan nah itu nanti yang menentukan itu nanti jadi ada perhitungan itu muncul pasti tumbuhnya sama nanti karena karena sudah pakai perhitungan kalau tadi pakai perkiraan atau asumsi sesuai yang di perencanaan di LKPD nya nah kira-kira begitu nah sekarang karena sudah semua sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya ee kita mau praktekkan apa yang sudah anak-anak sekalian semua anu semua semua sampaikan oke kita lanjut ke Pakatan Rakyat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nanti dan tekan terima kasih masih di 2 menuju selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 terus bro tegangannya berapa 380 oke kita coba ya pak kali ini dinaikan berarti ini fase berkandung kelompok pertama kelompok kedua kelompok ketiga kelompok keempat kelompok kelima kelompok keenam kita tes coba nyalakan saklarnya nyala satunya nyalakan cek tegangnya di sana ada nggak stok kotak AC yang mana dinyalakan nyala oke sekarang bro ke-2 ke-3 pasal S pasal S udah nyala itu dinyalakan nyala ada stok kotaknya enggak ada ada oke grup ke-3 grup ini T ngalah ini ada stok kotaknya ada ini nyalakan ACnya ada nggak nyala ACnya nah ini AC-nya ada berapa ini 3 pasalnya apa aja pasal 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 merah ada pasal merah kalau ACnya dari pasal mana pembagiannya pasal ini pasal pasal apanya eh terus ini pasal kok S ini pasal kok nah jadi pasalnya pasal R pasal S pasal T pasal R pasal apanya S pasal T jadi dua-dua tapi eh dayanya berapa tadi yang terhitung di RKPD 3.300 Rp3.000 terus saat pepalnya itu MCB di indus berapa sepulang sepulang dan kenapa sepulang nggak ketemu dari mana rumus apa itu gaya dibagi tegangan terus apa lagi prosinus pospian ini instalasi berapa instalasi 3 pasal kalau 3 pasal tegannya berapa kalau 1 pasal tegannya berapa 250 nah sekarang kalau rumus daya 3 pasal gimana ini sama dengan daya dibagi apa dibagi tegangan tegangan 380 dikali apa dikali waspi 0,6 berapa 0,8 terus kali apa lagi maka 3 kali 380 itu kalau 3 pas kalau sekarang kalau 1 pas ini sama dengan daya dibagi tegannya berapa special 1 pasal 210 nah oke sekarang Coba mau kita tes Oh tes airnya bisa kita tes cepat 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 itu ambil bisa nyalakan di sini ini berapa amper kita cek ini berapa amper cek amper berapa itu berapa amper empat empat tambah gak kuat kita tes kita tes kita tes ya nyala aman berarti nah ini jadi sudah sudah tahu fungsinya kalau misalnya ini ada gangguan ini pas apa nih R S ini ini ya mati kan mati ini gak terganggu sebaiknya kalau misalnya ini ini misalnya ada gangguan mana ini ini S nah ini gak terganggu ini gak terganggu jadi R S T nah kira-kira itu ada yang perlu ditanyakan gak jelas ya selamat terima kasih sudah selesai oke 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 sekarang kita tes dulu tegangan masuknya itulah tegangan masuknya masuknya berapa tegangan masuknya tegangan masuk dari mana ini pakai berapa skala berapa skala berapa seribu karena kenak ini tegangnya berapa kira-kira berapa 30-an S berapa R S oke 380 RT RT oke 380 TS TS 380 oke kita naikkan ini 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 MC Duta main oke kita naikkan terus kemudian coba naikkan satu-satu grup satu ditahan ini ya grup satu grup dua grup tiga grup empat oke grup lima grup enam grup enam oke coba sekarang di tes lampu satu R R ngelakan R ngelakan ngelakan buat biar nyala biar nyala biar nyala oke terus ini 32 32 nyala kita nyala terus ini untuk ac ini AC nyalakan ini AC ini AC ada berapa AC ada tiga tiga yang yang berapa untuk ac berapa pk nanti nanti setengah pk berapa pk batah berapa 500 oke sekarang kita tes yang pasal air kita tes dengan masa Nyerang kita nyala nggak coba taruh nyalakan sampai dipegang nyalakan Oke cepet nyalakan 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 soalnya terjadi gangguan di sini misalnya nih misalnya misalnya kita matikan karena terganggu yang mati adalah ini kita tes lagi dan dua kita matikan sini kita terganggu yang lain bisa nggak kita lagi inilah fungsinya kalau misalnya pembahagian pasal jadi supaya banyak sering bang sehingga kalau ada terjadi di gangguan tidak mengganggu orang lain Oh tidak mengganggu rangkaian yang lain nah kira-kira itu terus sekarang kalau misalnya prosedur pemasangan ini apa namanya PHB atau rangkaian yang berbeda seperti ini sekarang kalau untuk instalasi tiga basa itu warna kabelnya apa merah merah terus hitam terus kuning kuning setiap bijak itu untuk apa ground ground berarti kalau RST nya apa R nya apa R nya apa merah terus hitam hitam nolnya terus ground nya kuning setiap bijak nah makanya jangan salahnya itu jadi ungkap ini standar untuk instalasi tiga fasa jadi merah, kuning, hitam, biru, kuning, kuning, strip, hijau. Oke terus untuk pembagian MCB ini dibagi berapa group? 6 group. Terus fasanya berapa saja? Fasa R berapa? 1. 2. 2. 2 group. S nya? 2. 2 group. T nya 2 group. T nya 2 group. T nya 2 group. T tadi kalau untuk lampunya ini mestinya sebenarnya jumlahnya berapa? Kalau di RKTB? 6. Untuk R ini, untuk FASA R? 6. FASA S? 6. FASA T? 6. Terus aset kontak biasa berapa? FASA R nya? 3. 3. Terus FASA S? 3. FASA T? 2. 2. Jadi jumlahnya total keseluruhan berapa? 8. Untuk aset kontak dan lampu 8.17 dibagi 3. Oke sekarang Bapak mau tanya? Jelaskan cara lampi yang kerja ini, lampi keseluruhan ini, kira-kira. Sekarang gimana caranya? Jangan dipegang ininya. Jadi di praktekannya Pak. Jadi kalau MCB juga pasti naikkan. Maka? Akan harus mengalir ke MCB yang lainnya. MCB yang lain gimana? Misalnya ini? Dari sini ke MCB 1 dulu. Terus? Terus? Terus gimana? Kalau? Kalau? Terus? 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 Dinyalakan apa? Abis ini? Jalan akan lampu. Kenapa lampu ini nyala? Kenapa lampu ini nyala? Nggak ada harus? Harus dari mana? dari MCB. MCB ke mana? MCB ke sini. Masak gitu sih. Oke, satu lagi. Nyalakan-nyalakan. Nyalakan. Nyalakan. Yang kedua. Nah terus? nah terus ini untuk apa nih AC AC berapa biji juga kita yang mana aja masing-masingnya terus dua terus AC untuk AC mana untuk AC nah untuk AC itu kan pasang R terus pasang apa ini S T ini kita akan belajar nanti selanjutnya Terima kasih Terima kasih kita sudah mempraktekkan prosedur pemasangan instalasi 3 fasa yang dibagi ke dalam 6 bro masing-masing fasa r2 S2 Nah, simpulan atau refleksi dari pembelajarannya adalah satu tadi Ketika memasang prosedur pemasangan instalasi laser 3-fasa itu Yang pertama adalah tadi ada beberapa karakter Jadi warna ngabel yang standar yaitu Merah, kuning, hitam, biru, nol dan brown Jadi merah, kuning, hitam, biru, kuning, striped, hijau Nah, itu kalau diingat itu penting Terus yang kedua, beban untuk instalasi 3-fasa itu Karena banyak-banyak dia bisa dibagi dengan beberapa grup Bahkan nanti bisa untuk menyalakan motor 3-fasa Nah, pembelajaran tadi yang kita lakukan ini adalah Menjawab bahwa untuk instalasi penerangan 3-fasa ini Bisa di mengakomodir dengan banyak lampu dan banyak stok kontak Makanya itu, itulah kelebihannya Padahal dengan instalasi 1-fasa paling cuma bisa 4 grup atau paling banter 6 grup Nah, ini bisa lebih dari 6 grup Kira-kira itu Terus yang kedua, terkait dengan pembelajaran PSU yaitu Untuk menentukan lampu Jadi menentukan besarnya lampu dalam sebuah ruangan Nanti kita akan pembelajaran itu Untuk yang kedua, kita juga akan belajar Yang instalasi Untuk Untuk instalasi 3-fasa yang menjalankan motor Jadi nanti ada instalasi rumah memakai 3-fasa tetapi dia ada stok kontak yang 3-fasa Nah, itulah nanti yang akan kita praktekan berikut menghitung Lumen sebuah ruangan berapa besarnya bar Karena tadi dari diskusi ada beberapa bar yang berbeda Karena itu masih dalam asumsi Nah, kalau nanti sudah menghitung cara menghitung Apa, kebutuhan lampu itu harus sudah tahu berapa lumen, berapa lux Dan pasti nanti hitungannya semua akan sama Itu yang bisa Bapak sampaikan Nanti tetap belajar materinya Terus untuk Apa namanya Untuk Selanjutnya nanti tolong di Belajar lagi, di belajari lagi Supaya bisa lebih paham dan lebih kompeten Terus kemudian RKPD-nya nanti dikumpulkan Dan gambar-gambar yang dikumpulkan untuk Bapak nilai Nah, demikian sedikit penutup dari pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam strong Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus selanjutnya Dipimpin doa oleh Barul Silahkan Sudah, Barul-barul silahkan Atau aboneh, Pak Iman Iman Masa Oke, terima kasih Selamat pulang Terima kasih